Intro Halo guys, ketemu lagi nih dengan pilih mana Kali ini kita akan bahas pilih mana Paspor 24 halaman atau 48 halaman Bicarain paspor guys, pastinya bicarain mau keluar negeri ya guys Asik, mari mari keluar negeri Ups, udah buat paspor belum? Nah, kalau belum, ternyata ada 2 jenis halaman paspor Ada yang 24 halaman dan ada yang 48 halaman Hmm, apa ya bedanya? Kalau kamu pilih mana? Sebelum lanjut ke topik bahasan kita Support kami ya guys Dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar kami bisa membagi informasi yang bermanfaat untuk kita semua Direktoral Jenderal Imigrasi bisa mengeluarkan paspor 24 halaman dan 48 halaman Cocoknya pilih mana ya? Bentuk paspor Kalau dilihat dari bentuk fisik, paspor sama-sama berwarna hijau dan ukurannya pun sama Bedanya, cuma jumlah halamannya saja Peruntukan Yang jumlah 24 dan jumlah 48 halaman guys Tetap diperuntukan untuk siapa saja yang mau memiliki tujuan keluar negeri Baik untuk bekerja ataupun liburan Tidak ada persyarat khusus untuk mengurus kedua jenis paspor ini Mengapa 24 halaman? Paspor ini dikeluarkan untuk orang yang memang jarang keluar negeri Mungkin setahun sekali Atau untuk syarat dari pekerjaan Atau untuk yang mau umroh dan haji saja Jadi yang 24 halaman ini Untuk orang yang jarang berpergian keluar negeri Dan cukuplah untuk masa selama 5 tahun Bedanya di mana? Pada awalnya, peruntukan paspor 24 halaman Diberikan khusus untuk keperluan umroh atau untuk para TKI di luar negeri Dan untuk keperluan tugas tertentu ke luar negeri Kemudian direvisi pada tahun 2007 Bahwa paspor 24 halaman hanya diperuntukkan untuk WNI yang akan bekerja di luar negeri sebagai TKI Lalu pada tahun 2010 direvisi kembali Sehingga paspor biasa yang berisi 24 halaman Mempunyai fungsi dan derajat yang sama dengan paspor biasa yang berisi 48 halaman Perbedaannya terletak pada fisik jumlah halaman dan tarif PNBP Masa berlaku paspor biasa yang berisi 24 halaman yang semula 3 tahun menjadi 5 tahun Sama dengan paspor 48 halaman Beda lainnya adalah Biaya pengurusan paspor 24 halaman adalah 100 ribu rupiah Dan 48 halaman adalah 300 ribu rupiah Jadi guys, bila anda akan jarang berpergian ke luar negeri Tak ada salahnya mengajukan pembuatan paspor 24 halaman Di samping lebih murah, paspor itu juga bisa menghemar kertas Saat diperpanjang, paspor akan diganti yang baru Sebagai catatan, paspor 24 halaman hanya tersedia untuk paspor biasa, bukan e-password Terima kasih ya guys sudah menonton video kami Tonton juga video pilih mana yang lainnya yang sudah kami sediakan untuk anda Suka video seperti ini? Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan video terbaru Dan berikan opini anda pada kolom komentar di bawah ini Terima kasih guys Sampai jumpa di video selanjutnya